hai 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 errornya seperti ini ya Hai error aja tuh ya cuman error saja tidak ada apa-apa Hai di sini Hai tulisannya printer banjir ya gambarnya printer banjir ini macam-macam tulisannya ya ini tulisannya jimpe per ya koper jim ya cuman disini tulisannya biasanya ada tulisan di sini proper jim atau apa gitu ya apa service recovery nah ini cuman error aja gitu ya error saja nah bagaimana cara servisnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Epson Hai tipenya adalah sini Hai L120 ya kondisinya error ya nah ini kondisinya error seperti ini oke namun sebelum saya melanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara sebeda motor mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi eh langsung saja ya errornya seperti ini nah kita tes ulang ya untuk memastikan errornya ya ini sudah saya hidupkan cuman kita tes lagi bagaimana ketika kita hidupkan cuman kita hidupkan di erornya ya oke langsung saja kita hidupkan lagi perhatikan lampunya ya nah seperti itu ya lampu kuning sama warna apa ini ya biru ya warna apa gak tau saya warna orang ya atau apa ini apa hijau nah ini berkedip bersamaan ya lampu power dan lampu resumnya berkedip bersamaan kita ulangi ya ketika kita hidupkan dan ketika dia mulai hidup itu ada suara tak gitu ya perhatikan suaranya ya nah seperti itu ya ada suara tak gitu nah jadi sekarang kita cek ya di komputer apa tulisannya errornya ya tulisan dari di laptopnya kita cek saya menggunakan Windows 7 ya ini sudah saya konekkan sekarang kita klik kanan printer propertis kita test print ya untuk mengetahui errornya ya oke print testback nah disini akan keluar error nah ini keluar errornya nah errornya seperti ini error aja cuma error saja tidak ada apa-apa disini tulisannya printer banjir ya gambarnya printer banjir ini macam-macam tulisannya ini tulisannya jem paper ya proper jem cuman disini tulisannya biasanya ada tulisan disini proper jem atau apa gitu ya apa service required nah ini cuma error aja gitu ya error saja nah bagaimana cara servisnya ya ini menurut saya mudah ya nah cara menurut saya ini mudah nah susah saya pernah ketemu penyakit seperti ini cara servisnya adalah perhatikan lubang disini ya ini ya perhatikan ini kelihatan tidak ya ini ini kan ada pambel ya ini ada pambel ya nah ini kan yang untuk menarik kertas ya ini pambel atau karet ya karet yang biasanya untuk menarik kertasnya nah ini kita goyang ya misalnya saya saya naikkan ya saya tarik kesini nanti kalau ditarik kesini tidak bisa kita dorong kesana ya ke dalam kita tarik ke atas nah ini perhatikan saya biasanya seperti itu supaya enak melihatnya ya cabut dulu ya susah kayaknya seperti itu nah ini bagian enak melihat juga tidak terbalik tulis gambarnya nah ini saya kasih lampu nah ini ya pambelnya ini saya tarik ke atas ya ini saya tarik nah tidak mau ya kita kalau tidak mau keras ke atas ini kita dorong ke dalam ya kita dorong nah nah dia putar ya putar ya nah tadi kalau ke atas ini atas kesini ya tidak bisa nah didorong baru bisa sekarang kita matikan ya ini kan masih error ya kita matikan kemudian kita hidupkan kembali nah perhatikan apakah error atau tidak ya atau apakah masih error atau tidak gitu ya pertanyaannya tuh kan gimana berhasil berhasil ya berhasil ya nah sekarang kita tes ya ini kan sudah tidak error ya kalau tadi kita tekan power langsung dia nyala lampu sini ya lampu power zoomnya nah sekarang kita colok ya tuh tidak ada error ya oke oke sekarang kita ya kita cek disini di laptop ya tuh hilang ya hilang errornya tadi ya ya hera hilang errornya tadi maka dia akan ngeprint ini ya perkiraan saya dengan ngeprint soalnya tadi sudah kita perintah perintah spek ya segera kita pasang kertas ya dia akan ngeprint karena tadi ketika error kita perintah print test spek ya oke kita buka aja ini ya untuk menghalangi supaya kertasnya tidak turun perhatikan ya perhatikan dalamnya sini ini walaupun kita buka tidak apa-apa ya tidak akan error nah ini masih proses ya masih prosesnya mau ngeprint ya kita tunggu saja dia akan ngeprint perhatikan saja ya ini sudah tidak error ya alhamdulillah sudah tidak error sekarang kita tunggu hasilnya printannya ya oke sudah ngeprint ya perhatikan oke berhasil perhatikan ini ya hasilnya perhatikan ya Epson L120 nah ini oke sudah berhasil ya ini tidak error lagi nah demikian ya cara service pilihan Epson L13 L120 yang tulisannya error ya error di laptop semoga bermanfaat wabillahi topikal hidayah semoga salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati